Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis II Mana ya? Hmm, ah ketemu. Wow tulangnya besar sekali. Hai anak-anak, dengan Memhot di Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis II. Siapa yang mendengar cerita minggu lalu tentang ada apa dengan dinosaurusku? Nah, hari ini Memhot mau ajak anak-anak mencari tahu tentang asal-usul dinosaurus. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti bersama-sama. Dinosaurus ada pada zaman dahulu di masa Mesozoikum, yaitu di masa rentang waktu 230 juta tahun sampai 65 juta tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali ya. Ayo, ada enggak anak-anak Mem yang sudah lahir pada era tersebut? Mem juga belum lahir loh pada masa itu. Anak-anak era Mesozoikum itu terbagi menjadi tiga periode. Yang pertama periode Trias, yang kedua periode Jura, yang ketiga periode Kapur. Nah, dinosaurus pertama kali muncul di bumi pada periode Trias, jauh sebelum kehadiran manusia. Pada saat itu hanya ada satu benua besar. Kemudian pada periode Jura, tubuh dinosaurus semakin membesar. Populasinya pun semakin banyak dan mulai mendominasi bumi. Nah, kalau pada periode Kapur, dinosaurus ada di seluruh penjuru bumi. Sejak periode Jura sampai periode Kapur, benua mulai terpecah-pecah menjadi lima bagian seperti masa sekarang. Dan penampakan fisik dinosaurus pun mulai berubah. Hmm, boom! Wah, sekitar 65 juta tahun lalu, Sebuah meteor yang sangat besar jatuh ke bumi dan menyebabkan kebakaran yang besar di bumi. Setelah api padam, ternyata ada abu tebal yang menyelimuti angkasa sehingga cahaya tidak ada menyinari bumi. Sehingga perlahan-lahan bumi semakin dingin dan tumbuhan yang berhasil lolos dari kebakaran besar tersebut akhirnya punah lebih dahulu. Kemudian, dinosaurus pemakan tumbuhan tersebut punah disusul dengan dinosaurus pemakan daging dan akhirnya tidak ada dinosaurus yang tersisa. Akan tetapi, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak teori yang ada ya anak-anak. Sampai sekarang, alasan kepunahan dinosaurus pun masih misteri. Nah, anak-anak, jadi ada nggak ya dinosaurus itu? Iya, ada ya. Tapi, ini ya, sudah punah. Nah, sekarang yang tersisa hanyalah fosil saja yang bisa kita temukan di museum. Hmm, gimana? Seru kan petualangan kita hari ini? Sampai ketemu di cerita-cerita menarik lainnya ya di Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis II. Bye-bye! Terima kasih. Terima kasih.